PMS model ini kerennya itu untuk input charger dia punya dua jenis ya Pertama pakai soket 12V, eh maaf 20V seperti ini Jadi untuk adapter yang di dinding itu, yang kedua yang model docking tadi Yang docking tadi Assalamualaikum, halo semuanya Selamat datang di channel Mr. Manusia Nah ini update dari video yang kemarin tentang bore post snare yang murah itu Tapi baterainya mati, gak bisa di charge Nanti saya buktikan ya, kalau ini gak bisa di charge, gak bisa dipakai Nah ini chargernya, posisi lampu hijau Dan ini adalah baterai yang kemarin bisa Kalau baterai bisa, di charge itu nanti lampunya dia berubah jadi merah Ya, karena posisi dia mengisi ulang Jadi baterai yang bisa Coba kita pasang ke mesin burnya Nyalah ya, normal Gak masalah Tapi baterai ini, baterai yang mati Ini gak bisa Bisa cuma kayak gini dok Saya kurang tahu ya, ini yang rusak apanya Tapi kalau di charge, gak mau Gak bisa di charge Harusnya nanti berubah jadi merah Tapi ini gak Dia tetap hijau Kemungkinan besar yang rusak adalah BMS-nya Karena ini Semalam udah saya coba Saya charge dari jam 10-an sampai subuh Itu gak berubah jadi merah sama sekali Tetap hijau terus Harusnya ini cell-nya Karena kemarin cell saya cek masih oke Kemungkinan besar yang rusak adalah BMS-nya Yuk kita bongkar dulu Oke Ini udah saya lepas Tapi belum bisa dibuka Karena disini ada sticker Jadi sticker-nya perlu kita lepas dulu Kalau bisa jangan rusak Biar nanti dipasang lagi Biar tetap keren Jadi penampakan dalamnya Seperti ini ya teman-teman Ada pegasnya disini Seperti ini Ini kurang tahu juga Saya jujur gak ngerti masalah elektronik Seperti ini Kita keluarkan aja dari box-nya Kita singkirin dulu Saya mau cek satu-satu Cell-nya masih oke atau tidak Jadi Baterai 18650 itu Tegangan tertingginya adalah 4,2V Dan tegangan terendahnya adalah 3,6V 3,5V gitu ya Kalau gak salah dulu saya pernah lihat itu Ngecek baterai 18650 yang bekas gitu Kalau tegangannya masih di atas 3,2V Berarti dia masih bagus Nanti kita cek Ini tegangannya berapa Lihat ya Cell pertama masih 3,79 Cell kedua 37,7 Cell 3 37,6 Cell keempat 3,9V Dan cell ke 5 adalah 37,6 3,76 Nah berarti Kemungkinan besar cell-cellnya masih baik-baik saja Lalu apanya yang rusak Kemungkinan besar yang rusak adalah BMS-nya ini ya Ini namanya BMS Baterai Management System Ini untuk 5 cell Dengan tegangan maksimal 21V Ini ada 2 MOSFET Kemungkinan ini 40A Atau malah lebih kecil Hanya 20A Kurang tahu mungkin nanti dibaliknya ada tulisan ya Ini saya mau lepas Mau lihat BMS-nya masih oke atau enggak Caranya tahu BMS masih oke atau enggak Saya sudah siapkan Baterai 5 cell Ini ya Saya casing kayak gini Jadi daripada saya solder Karena baterai lithium itu Musuhnya adalah panas Jadi jangan sampai kita menyolder baterai Baterai itu harusnya di Lastitik atau di spot welder kayak gini ya Saya belum punya mesin spot welder Jadi Untuk ngecek ini Saya bikinkan Casing ini aja Ini sebetulnya casingnya Untuk 3 cell dan 2 cell Jadi saya lem aja gini Biar jadi 5 cell Oke kita lepas dulu BMS-nya Oke ini soldernya sudah saya lepas semua Sekarang kita buka Skrupnya ini Baut ya Baut atau skrup ini Nah Ini adalah BMS atau Baterai Management System Jadi konsepnya Disini sudah ada Keterangannya Mana itu Untuk Baterai minus Ini Yang baterai minusnya Yaitu itu nanti dipasang di Rangkaian Baterai yang pertama ya Ada Ada baterai 4 Baterai 2 Baterai minus Ini baterai 1 Baterai 3 Baterai plusnya disini Ini sudah Ini sudah Jelas disini Jadi Untuk keluarannya Sebetulnya BMS model ini Kerennya itu Untuk input charger Dia punya 2 jenis ya Pertama pakai Socket 12V Maaf 20V Seperti ini Jadi untuk adaptor Yang di dinding itu Yang kedua Yang model docking tadi Yang docking tadi Ini kan ada 3 pin ya Ini pin plus Ini pin minus Jadi kalau pas ngecas Itu Input plusnya adalah Yang ini Yang ini gak dipakai Yang ini 2 ya Ini min Ini plus Yang dipakai itu Kayaknya tadi begitu Jadi kalau salah Silahkan dikoreksi Di kolom komentar Oke sekarang Saya mau coba Rangkaikan BMS ini Ke Baterai 5 cell ini Terus nanti Saya coba cas Kalau masuk Berarti yang rusak adalah Cellnya ini Kalau gak masuk Berarti yang rusak adalah BMSnya Kita cari Tahu dulu Ini baterai min Berarti baterai min ini Kita pasangkan ke Sini Terus berikutnya Kita masuk ke Baterai 1 Ini minus Masuk ke rangkaian 2 Ini adalah Baterai 1 Kita pasangkan Ke Baterai 1 Mana baterai 1 Ini baterai 1 Ya Kelihatan Tentu gak Ini baterai 1 B1 disitu Jadi kita Solderkan disini Berikutnya Kita cari Rangkaian yang Baterai 2 B2 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 itu Rangkaiannya adalah Sambungan yang ini Ini B2 Kita cari B2 berarti Ini Ini baterai minus B1 Ini masuk ke sini Rangkaian kedua Ini adalah Baterai 2 Berarti ini Baterai 2 nya Berikutnya Dari B2 ini Masuk ke sini Masuk ke sini Ini adalah B3 Ini B3 Kita cari Rangkaian untuk B3 Ini B3 Kelihatan Kita sambungan dengan Ini Rangkaian Baterai ketiga Terus berikutnya B4 Ini B4 B4 Ini 3 4 nya ke sini Berarti B4 Sudah Yang terakhir Adalah Sambungan Untuk Plus nya Oke Jika sudah Seperti ini Ini BMS nya Sudah terangkai Dengan baterai Kita coba Charge Apakah masuk Apakah enggak Oke Untuk uji cobanya Karena posisi Seperti ini Enggak mungkin Pakai dock Jadi Saya pakai Adapter Dinding Auto wall Adapter Seperti ini Kita coba Nanti kalau saya Charge masuk Alias warnanya Ini hijau Berubah jadi Merah Berarti dia Masih Normal BMS nya Bismillahirrahmanirrahim Nah Ternyata Kemungkinan besar BMS nya Yang Rusak Ini Walaupun Sudah dipakai Baterai baru Tetap Enggak bisa Jadi Besar kemungkinan BMS nya Yang Rusak Oke Sampai disini dulu Praktek kita Nanti Insya Allah Saya mau beli BMS Yang seperti ini Nanti kalau udah dateng Saya mau pasangkan Ke cell aslinya ini Dan semoga Nanti Semoga saja Nanti bisa Jadi Baterai nya Dua bisa digunakan Semua ya Terima kasih telah menonton video ini Dari awal sampai akhir Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh